Oke teman, selamat datang di channel ASEP CH. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah pembahasan cara menggunakan game Guardian tanpa akses root di busid virtual. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mendownload bahan-bahannya terlebih dahulu. Nah, silahkan buat kalian yang mau download bahan-bahannya download saja di link deskripsi. Nah, setelah kalian menolak bahan dan menginstallnya, saatnya kalian menentukan game yang akan kalian mainkan ya teman-teman. Nah, setelah kalian menentukan game yang akan kalian mainkan, saatnya masuk ke aplikasi LibChecker. Nah teman, aplikasi LibChecker ini gunanya untuk mengecek bit aplikasi. Nah, di sini kita akan mengecek bit aplikasi game yang akan kita mainkan. Oke, di sini kita bisa lihat ya teman-teman bit setiap aplikasi atau game. Nah, di sini saya akan memainkan game Zombie Tsunami ya teman-teman. Game Zombie Tsunami itu 32 bit. Oke, langsung saja kita masuk ke game Guardian HW. Headware. Nah, karena kita akan memainkan game 32 bit, jadi di sini kita pilih untuk game 32 bit. Nah, pilih itu saja ya teman-teman. Kalau game yang akan kalian mainkan 64 bit, pilih yang 64 bit. Sesuaikan berdasarkan bit gamenya ya teman-teman. Oke, di sini kalian tunggu saja ya proses loadingnya sampai selesai. Nah, nanti game Guardian bakal menginstall lagi dengan nama acak. Oke, di sini kita install saja game Guardian dengan nama acak. Oke, ini game Guardian sudah berhasil dipasang ya teman-teman. Ada S2 dan H2. Nah, yang SW dan HW hapus saja ya teman-teman. Digantikan dengan yang S2 dan H2. Nah, setelah kalian melakukan itu ya teman-teman. Laku selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah masuk ke aplikasi virtual Bushid. Nah, di sini kalian klik aktifkan. Lalu izinkan. Nah, di sini kalian klik saja icon plus ya teman-teman untuk menambahkan aplikasi. Oke, di sini saya akan menambahkan game Guardian tadi ya teman-teman dengan nama acak dan game Zombie Tsunami. Oke, di sini kalian klik saja clone. Tunggu proses cloningnya ya teman-teman. Oke, ini sudah selesai. Saatnya kalian masuk saja ke aplikasi game Guardian. Oke, di sini klik OK-OK saja ya teman-teman. Nah, di bagian sini kita aktifkan dan klik tombol kembali lalu jalankan ulang. Dan buka lagi game Guardian-nya. Nah, di sini kalian tinggal klik mulai saja ya teman-teman. Nah, ini game Guardian-nya sudah ada. Kita bakalan coba klik. Oke, ini sukses ya teman-teman. Sudah bisa berhasil membaca. Oke, kita bakalan uji cobanya di game. Oke teman, ini sudah masuk ya di dalam gamenya. Kita bakalan coba ya untuk klik game Guardian-nya. Apakah bisa membaca game ini atau tidak ya teman-teman. Oke, kita bakalan coba klik. Dan berhasil ya teman-teman. Game Guardian bisa membaca game yang sedang kita mainkan ya teman-teman. Nah, di sini juga saya sudah uji coba ya teman-teman. Berhasil. Nah teman, itu dia ya tadi untuk cara menggunakan game Guardian tanpa akses root. Cukup mudah kan? Tinggal kalian ikuti saja. Nah, mungkin video kali ini cukup sekian ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Cus support terus! Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.